Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan menonton sebuah video Daripada nota kuliah ya guys ya Dari Ustadz Muhammad Alamin Tampak berlama-lama jom kita simak videonya guys Let's go Ketika perang dunia yang pertama Macam mana sebuah negara Nak diiktiraf sebagai sebuah negara Waktu itu wujud Macam PBB PBB lah yang mengiktiraf negara sebuah negara Tapi waktu itu nama bukan PBB lagi ya United Nations United Nations lepas perang dunia yang kedua Sebab itu kenapa Israel terus dapat Ishtiraf sebagai negara Israel Sebab Pengiktirafan itu Daripada PBB itu Kenapa Palestine Tak dapat Ihtiraf sebagai negara Palestine Sebab Tak ada PBB itu Tak mengiktiraf Sebuah negara Jadi mana dia Nak dapat sebuah negara itu Sekarang ini Pengiktirafan PBB itu Dan kalau anda kata Nak dapat sebuah negara Pengiktirafan PBB itu Dia ada pula Kuasa veto dia Kalau veto itu tak nak Tak judulah sebuah negara At least tuan-tuan tahu Tanah-tanah awal ni Dan macam Kenapa Palestine tak diiktiraf sebagai sebuah negara Tapi Ihtirafan itu di situ OIC Tidak ada kuasa Mengiktiraf negara itu Sebuah negara Hanya PBB saja Jadi Kesianlah Dan itu yang sedang diperjuangkan Allah Ok Ok Habis bab yang kedua Saya pergi Rengkas untuk bab yang ketiga Untuk menghabiskan Maknanya Maknanya Kelas yang pertama kita ni lah Ok Ok Dan yang ketiga Anak-anak Nabi Ibrahim Al-Ishanam Nabi Ibrahim Ada dua orang isteri yang masyur Satu Siti Sarah Satu lagi Siti Hajar Kenapa saya kata Ada dua yang masyur Sebab Sebahagian Ali Sirah kata Ada yang ketiga Iaitu Keturah Ok Jadi Mula-mula Saya Saya dengar Isteri yang ketiga Nabi Ibrahim ni Saya terus block Tak percaya saya Sebab Kita belajar kat Malaysia Kat sekolah kafar Kecil-kecil Cuma cerita Islam ada dua je Betul Sarah Dan juga Hajar Tapi ketiga Saya selalu masuk ke Palestine Dekat Palestine Ada catatan-catatan Isteri Nabi Ibrahim Tiga Saya tanya Imam Aziz Aksar sendiri Imam Aziz Aksar Kata dia And Saya pernah pergi Kampung Keturah Kampung Keturah Maksudnya 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 Dia Dia Di situ lah Cerita dia Kalau Hajar Daripada Mesir Sarah Tanda-tanda Palestine Keturah ni Orang laut Dia tak jauh Dari ilat Ilat ni Orang laut dah cerita dia Itu Itu kampung dia Kampung Keturah tu Saya dah sampai Kampung Keturah tu Kan Jadi Anak-anak Nabi Ibrahim ni Yang masyur Daripada Siti Sarah Dan Siti Hajar Daripada Siti Sarah Lahir Nabi Kishak Daripada Siti Hajar Lahir Nabi 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 Ismail Nabi Ismail Tapi antara dua ni Yang abal Ismail tau Ismail lahir dulu Betul Ismail lahir dulu Jadi Siti Sarah ni Nama kahwin Tak dapat anak Nabi Ibrahim Kahwin satu lagi Siti Hajar Dapat anak dulu Itu yang Allah Perintahkan Diletakkan di Mekah Jadi Kemudian Sebagai Orang perempuan Kita orang laki Mungkin tak faham Perasaan itu Mungkin akak-akak Akan lebih Mendalami lagi Sedih lah rasa Macam Eh tak ada anak aku ni Jadi Allah mendengar Rintihan itu Allah perintahkan Malaikat Bawa berita Kepada Nabi Ibrahim AS Isteri ikan ni Pernahkan mengandung Waktu tu Hajar Umur dia 80 lebih Ekologi akal 80 lebih Tak boleh bersalin Ekologi akal Jadi ketika turun Perkabaran itu Siti Sarah tu Berada di belakang Di belakang tabir tu Dia kata Bini ikan ni Akan mengandung ni Siti Sarah Ketawa Ketawa macam Ya-ya je Macam Ulu tau God Umur mana Boleh kan Malikat kata apa Istiqah kat belakang tu Ketawa tu Kalau betul dia mengandung Anak tu besok Kau namakan Sempena ketawa dia tu Sebab itu Dia dinamakan Ishak Ishak tu Daripada perkataan Kan Nama orang dulu Banyak In-il Ismail Anak malikat Jibrail Mikail Israfin Isra'il Tapi dia Ishak Daripada Ishak tu Kan Jadi Daripada Ishak Dapat Nabi Yaakob Nabi Yaakob ni Nama lain dia Isra'il Ya Isra'il ni Maknanya Tentera Tuhan Il-il ni Maknanya Tuhan Il ni Maknanya Tuhan Kan Jadi Maknanya Azazil Nama Nama syaitan dulu kan Azazil Maknanya Kemuliaan Tuhan Maknanya Israel Tentera Tuhan Babylon tu Bab-il Pintu Tuhan Babylon Bab-il Bab-il Pintu Tuhan And Babylon Babylon tu tempat diturunkan dua maklikat Harut dan Marut tu Kalau dalam Quran ni Ok Jadi Maknanya Yaakob inilah Elias Israel Daripada Yaakob Ataupun Israel Inilah lahir Bani Israel Ok Jadi Bani Israel ni Maknanya Dia Membesar Dekat Mesir Sebab Anak Nabi Yaakob Namanya Nabi Yusuf Ani Salam Kena buang pergi ke Mesir Kemudian dia bawa So keluarga Dia pergi ke Mesir Kemudian pendekkan cerita Daripada Mesir Dia Dijadikan hamba oleh orang Kibiti Oleh orang Kibiti Kemudian Nabi Musa A.S. Bawa keluar Dia keluar daripada Mesir Untuk balik ke Jerusalem Nabi Musa A.S. Jadi maknanya Itu tarikh dia Seribu Tiga ratus Tahun sebelum Masih Seribu Tiga ratus Tahun sebelum Masih Ok Jadi kemudian Duduk pada Israel Daripada seribu Tiga ratus Tahun sebelum Masihi Menjadi rakyat Biasa Itu dah ada penduduk Asal Nabi Ibrahim datang Seribu Dah ada penduduk Asal Namanya Namanya Palestine dah Ok Jadi maknanya Dia duduk disitu Sampai Seribu Tahun Sebelum Masihi Seribu Tahun Sebelum Masihi Ini berjadik Ketika itu Perpindahan Antara Bronze Earth Ke Iron Age Zaman Gangsa Ke zaman Besi Besi baru Ditemui Jadi ada Satu orang Raja Bernama Jalut Dia gairah Nak dapat Besi Dan Dia serang Negara-negara Yang banyak Bikit Untuk ambil Besi Dia tak kira Manusia Dia bunuhnya Yang dia nak Besi itu Jadi dia banyak Nak pergi ke Negara Dan dia Bola orang Dan takit Seterusnya Adalah Jerusalem Jadi orang Jerusalem Berkata Macam mana Kita nak Lawan Jalut Dengan Besi itu Dia boleh Buat Senjata Maka Bani Israel Dia Dia Bernulajat Kepada Allah SWT Tolonglah Tolonglah Datangkanlah Orang Yang boleh Lead Kita Lawan Jalut Maka Allah Tunjukkan Satu orang Petani Bertama Talut Bertama Talut Nama dia Talut Talut Ini yang Pimpin Bani Israel Pimpin Bani Israel Untuk Lawan Jalut Okay Pendekkan cerita Lawan Dia Ikan Dekat Dengan Dengan Jerusalem Lebih kurang Dekat Dekat 200 Kilometer Dekat Kan Dalam Quran Surah Baka Allah Cerita Benda Ini Turun Bukit Naik Bukit Turun Bukit Naik Bukit 200 Kilometer Punya Jalan Turun Bukit Naik Bukit Turun Bukit Penat Ada Ada Kawasan Kawasan Apa Nama Kolam Kolam Ataupun Tasik Tasik Air Yang Segar Kalau Sekarang Namanya Bisan Salinkan Nama Bisan Ataupun Kalau Bahasa Yahudi Dia panggil Bishian Bishian Ini Tempat Banyak Kolam Kolam Air Bishian Disebut oleh Dajjal Ketika Dajjal Bertenggu Dengan Tamim Adari Dekat Bishan Ataupun Bishian Dah tumpuk Pukuk Pukuk Tamar Kan Maka Dia kata Assam Badari Kata Belum Nanti Ketumpuk Banyak Pokok Tamar Di situ Jadi Dekat Bishan Itu Air Jadi Ketika Nampak Air Air Yang Segar Air Semua Tentera Nak Minum Maka Talud Kata Jangan Minum Kecuali Satu Cedok Tapak Tangan Tapi Ramai Minum Banyak Sebenarnya Bukan Satu Cedok Tapak Tangan Itu Tapi Kekuatan Mental Nak Sarat Tapi Tahan Kekuatan Mental Sebab Kejap Lagi Kita Bertenu Dengan Dengan Jalud Rupanya Betul Dan Minum Bekenlah Esoknya Bertengu Dengan Tentera Jalud Tengok Tentera Jalud Memang Memang Well Trained Dengan Gaya Dengan Semua Takut Yang Minum Lebih Semua Kata Tak Tak Boleh Kini Bunuh Diri Kita Berundur Yang Bersama Dengan Talud Adalah Kisah Kisah Kekuatan Sebut Jadi Perang Yang Side By Side Dengan Talud Adalah Satu Budak Kecil Belasan Tahun Namanya Dawud Dawud Nabi Dawud Maka Fakat Dawud Jalud Dapat Membunuh Jalud Sebab Waktu Dah sampai Dekat Pemperangan Jalud Waktu Dah Agak Cedera Cedera Agak Parah Juga Ada Sebagian Adalah Ada Kata Memang Memang Perang Dulu Tapi Memang Dah Memang Dah Parah Maka Talud Kata Daud Sekarang Ini Aku Tak Harap Engkau Je Dia Budak Belasan Tahun Maka Takpelah Takpe Takpe Talud Aku Lawan Lawan Dia Lawan Dia Berjaya Membunuh Maka Ketika Itu Dilantih Talud Menjadi Raja Talud Menjadi Raja Oleh Kerana Nabi Daud Tadi Yang Dapat Membunuh Jalud Dikahwinkan Anak Perempuan Talud Ini Kepada Nabi Daud A.S. Daripada Ibu Anak Talud Dan Nabi Daud Maka Kerajaan Sulaiman 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 Itu Berbulanya Bagaimana Orang Bani Israel Jadi Raja Dekat Sekitar Jerusalem Itu Bermula Kisah Talud Jalud Dan Nabi Daud Sulaiman Tentera Kerajaan Sulaiman Sangat Luar Biasa Besar Sebab Dia Bukan Saja Boleh Perintah Manusia Tapi Jinn Tapi Haiwan Tapi Tapi Berbagai Bagailah Kan Ada Jinn Yang Jumpa Nabi Muhammad Jinn Satu Lagi Kerajaan Isra'il Luar Biasa Dia punya Kerajaan Isra'il Lepas Nabi Sulaiman Wafat Kerajaan Yahudah Lepas Nabi Sulaiman Wafat Yahudah Kerajaannya Dioriskan Kepada Anak Dia Terpecah Dua Kerajaan Satu Kerajaan Yahudah Yahudah Satu Lagi Kerajaan Terpecah Dua Kerajaan Iaitu Kerajaan Mesopotamia Daripada Mesopotamia Dia ada Assyria Kemudian Kerajaan Israel Diampuskan Oleh Kerajaan Babylon Babylon pun Kerajaan Mesopotamia Itulah Berakhirnya Kerajaan Daripada Israel Darat Darat Ketua Bani Israel Terlebih Dalam 400 Tahun Memerintah Sekitar Jerusalem Betulah Tapi Bukan Asal Negara Di situ Jadi Daripada Lepas Zaman Babylon Israel Tidak Pernah Ada Negara Sampai 1948 Baru ada Negara Balik Yang Diktiraf oleh British Yang bagi Bagi Kepada Mereka Daripada Diktirafan PBB Okey Okey Jadi saya rasa Setakat saja Dululah Kita Kongsikan Sebagai Bab pertama Buka Dimah Kemudian Ada Tiga Bab Yaitu Mengani Manusia Kemudian Mengani Tanah-tanah awal Dan Yang ketiganya Menangi Anak-anak Nabi Ibrahim Allahumma Salaam 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 Videonya Dan itulah Masya Allah Kita boleh Lihat Dan boleh Mendengar Tadi Penjelasan Daripada Ustadz Amin Ustadz Muhammad Al Amin Dan Masya Allah Baru Kita Tahu Ini Masya Allah Allahu Akbar Jadi jarang Sekali Kita Dan bagaimana Juga Istilahnya Kisah-kisahnya Seperti itu Masya Allah Seronok Dengan sejarah Berdasarkan Surah Nabi Terbuka Minda Kejap Sambil mencahik Dengan Kisah Nabi Memang Best Allahumma Salaam Salaam Terbaik Ustadz Bila orang Indonesia Menyatakan Berobudur Dibangunkan Oleh Kerajaan Nabi Sulaiman Dan Bangsa Jawa Dari Susur Jalur Nabi Sulaiman Ya Gak Tahu Juga Itu Gimana Oke Dan Saya Ada Firasat Tentang Ustadz Muhammad Suatu hari Mungkin Ustadz Ada Peranan Yang Besar Untuk Umat Islam Wah Ada Firasat Ya Masya Allah Dan Semoga Ini menambah Sanat Pengetahuan Kita Semoga Ustadz Muhammad Alamin Senantiasa Dalam Allah Senantiasa Diberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Di dunia Maupun Di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Guys Jangan lupa Like, Share, Comment, dan Subscribe Kepada Nota Kuliah Linknya Di deskripsi Banyak sekali Setelahnya Cerama-cerama Usaha Muhammad Alamin Disini Dan usaha-usaha Yang lain Ya Guys Nah Itu dulu Videonya Guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pamin Ududiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih